Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta 6. Pemirsa sidang kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap Budi Hartanto, guru tari asal kota Kediri memasuki tahap putusan. Dalam sidang di pengadilan negeri Kabupaten Kediri itu, kedua terdakwa Aris dan Aziz masing-masing difonis 14 tahun penjara. Terkait hal ini, keluarga mengaku kecewa, hukuman dinilai tak sesuai dengan kejinya pelaku menghabisi nyawa Budi. Sidang putusan atas kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap guru tari Budi Hartanto, warga Kelurahan Tamanan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ini digelar di pengadilan negeri Kabupaten Kediri. Majelis Hakim memutus terdakwa Aris Sugianto dan Aziz Prakoso, masing-masing 14 tahun penjara. Putusan ini menurut Muhammad Iskandar Jaksa, penuntut umum bahwa Majelis Hakim telah membuktikan dakwaan ke-1 subsidi karena menganggap bahwa dakwaan ke-1 primer terkait pembunuhan berencana tidak terbukti. Sementara penasehat hukum terdakwa menyatakan pikir-pikir. Saya membuktikan dakwaan ke-1 subsidi karena menganggap bahwa dakwaan ke-1 primernya memang tidak terbukti sama persis dengan pertimbangan-pertimbangan analisa fakta yang Jaksa penuntut umum membuktikan. Dan dalam tuntutannya, kita dengar tuntutan kita pada saat kami membuktikan tuntutan, kami membuktikan pasal 338, junto pasal 551 ke-1 dengan pidana penjara selama 15 tahun. Barang bukti juga kami pertimbangkan termasuk biaya perkara dan Majelis Hakim memutus sama pembuktiannya dengan dakwaan kita. Selanjutnya memberikan putusan pemindahan ini sebesar, masing-masing sebesar selama 14 tahun. Jadi tadi sama-sama sudah kita dengar ketika penasehat hukum ditanyakan, mereka masih pikir-pikir terhadap putusan sehingga kami pun mengambil langkah yang sama. Kami menganggap, kami juga menunggu bagaimana sikap dari penasehat hukum. Sementara itu keluarga menurut Heri Sunoto, kuasa hukum korban mengaku kecewa atas putusan ini. Mereka menilai putusan ini tidak seimbang dengan apa yang telah dilakukan terdakwa. Bagaimana keduanya secara keji menghabisi nyawa korban? Lebih lanjut nantinya Heri akan mengajukan hak restitusi terkait kerugian material dan imaterial terhadap terdakwa. Mengingat Budi merupakan tulang punggung keluarga. Dan korban telah berjanji pada adiknya untuk menyekolahkan hingga tingkatan sarjana. Seperti apa dari pihak keluarga? Saya mewakili keluarga, sebenarnya putusan ini belum diharapkan oleh pihak keluarga. Karena keluarga meminta bahwa putusannya itu harusnya seimbang dengan apa yang dia lakukan. Yaitu bagaimana kejinya dia melakukan proses pembunuhan terhadap korban. Banding atau seperti apa setelah ini? Proses banding itu kan hanya terdakwa. Cuman hari ini kita dengar dari hasil putusan ini terdakwa dengan penasihat bukunnya masih pikir-pikir. Mungkin dalam waktu dekat kita akan dengar keputusannya itu menolak atau memang dia banding. Itu yang kita tunggu. Kalau terkait hak restitusi atau seperti apa tadi? Jadi kan gini, dalam proses pidana ini ada hak yang bisa dilakukan oleh keluarga korban. Ini kan ada kerugian. Kerugian materi yaitu bahwa si korban ini adalah tulang punggung. Dan korban ini juga pernah berjanji pada adiknya untuk menyekolahkan sampai tingkatan sarjana. Dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV.